Apa sih gunanya pendidikan untuk diri sendiri? Apakah kualitas SDM-nya ataupun regulasinya? Jadi seperti terjebak, tidak terlalu banyak yang sama. Mereka masih bisa mempertahankan cooldown tersebut sesuai dengan budaya mereka. Salah satu teori dari Ki Hajar Dewan Toro, yang saya ambil itu, tujuan pendidikan itu untuk memerdekakan manusia. Konteks memerdekakan ini adalah selamat dan bahagia. Jadi pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang pelajar, itu sudah merasa selamat dan juga sudah merasakan bahagia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mahkamah Rakyat, yang dipersembahkan oleh Milen Brand. Alhamdulillah, malam ini kita kedatangan naras sumber. Wanita pertama, perdana di podcast ini. Langsung aja kita tanya. Memang ngangkapnya. Memang ngangkapnya, nih istikafu, ya. Mansur. Panggilannya saya manggil apa nih, kira-kira? Oci aja biar singbaw. Oke, teoci ya. Oke. Teoci, kira-kira malam ini, apa yang mau dibagi, diserah cerita? Kersanya atau ide gagasan yang, tentang apa sih? Mungkin lebih ke keranah pendidikan, nih. Karena pendidikan di Indonesia ini selalu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dari pengalaman sendiri, khususnya di benda pendidikan, kurang lebih selama 15 tahun, mengembangkan pendidikan dari SD sampai hari ini, sampai di perguruan tinggi, merasa betul-betul memang belum menemukan, gitu. Apa sih gunanya pendidikan, gitu. Untuk diri sendiri, dan juga untuk orang-orang yang membuat pendidikan, gitu. Ya, mungkin selama dari SD sampai SMA dengan kurangnya literasi, dan denomerasi, dan itulah yang membuat saya berpikir, gitu. Pendidikan ini untuk apa sih, gitu. Kenapa anak-anak hingga dewasa itu dituntut untuk berpendidikan, gitu. Tapi, impact-nya apa, gitu. Maksudnya untuk dirinya sendiri, gitu. Mungkin kalau dulu berpikirnya ya pendidikan itu untuk kerja, gitu. Oke, oke. Kesanai, gitu. Pemikirannya, gitu. Cuman, kalau sekarang, gitu. Setelah menjadi mahasiswa, itu dituntut perguruan tinggi, baru menemukan, gitu. Ini ya, gitu. Tujuan pendidikan, gitu. Selain merubah mindset itu, untuk juga memberituk karakter seseorang. Mindset dan karakter? Iya. Dua hal. Iya, kalau Oci menemukannya lebih ke arah sana, sih. Mindset dan juga kerakan. Jadi, setelah T.O.C. ini 15 tahun berpendidikan, dan baru sadar ketika sekarang menjadi mahasiswa bahwa pendidikan itu merubah mindset dan karakter. Iya, membenytukkan karakter seseorang. Menurut T.O.C., setelah T.O.C. 15 tahun bersebagian pesatidik, itu pendidikan kita, baik regulasi ataupun SDM, ya. Itu sudah ke arah sana, apa belum, sih? Menurut T.O.C.? Sebetulnya kalau hari ini melihat pendidikan di Indonesia, melibatkan sistem dan juga SDM. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, yang manakah terlebih dahulu yang harus dirubah? Apakah kualitas SDM-nya ataupun regulasinya? Jadi, seperti terjebak telur dulu atau ayam dulu, gitu. Jadi, masih bingung, gitu. Karena SDM dibentuk oleh sistem, dan sistem dibentuk oleh SDM itu sendiri, gitu. SDM-nya dulu yang dimenai, atau sistemnya dulu, kualitas Roteo, C.O.C.? Kualitas Roteo, C.O.C., dengan berlakunya sebuah kurikulum, gitu, ya. Apalagi, sekarang kurikulum merdeka ini kan, lebih banyak menuntut guru itu dalam aspek administratifnya, gitu. Oh, jadi nggak fokus ngajar. Nah, itu, betul. Jadi, karena ada tuntutan, gitu, dari pusat, mungkin, ya. Untuk selesaikan administrasi A, B, C, gitu. Sehingga interaksi guru dengan siswa itu terbatas, gitu. Padahal kan hadirnya guru itu untuk membersenai para siswa. Belajar, gitu. Dan juga bagaimana si guru ini bisa mengajarkan problem solving, gitu, kepada si anak muridnya, selain daripada harus mendalami psikologi anak, tapi juga harus lebih ditekannya, lebih ke sosialisnya, jiwa sosialisnya, gitu. Di dalam ruangan kelas itu bener-bener harus hidup, gitu. Dengan keterlibatan seorang guru itu. Pembutuhan karakter kan sangat erat dengan sosial, nggak mungkin di hidup sendirian, kan. Jadi, waktunya habis untuk administrasi, ya. Iya, betul. Jadi, untuk mengajarnya dia gak fokus. Itu bener, ya? Mungkin guru-guru bisa menjawab gitu. Oh, gitu. Kalau kita berbicara Indonesia, cakupannya luas, ya. Dan Indonesia juga dikenal sebagai negara yang beragam. Jadi, budaya, suktu, dan lain sebagainya. Jadi, ketika hari ini pendidikan disamaratakan, gitu, dari Sabang sampai Mirauke, pasti kira itu kurang relevan, ya. Misalkan tidak adanya ikut campur pembuat kebijakan, gitu ya. Dari pusat dalam ranah praktiknya, gitu. Dan acara mereka hanya membuat regulasi saja, gitu. Jadi, untuk penerapannya itu dikembalikan kepada daerah masing-masing. Karena kan budaya, terus... Kebiasaannya... Kebiasaannya beda-beda. Contohnya ada gak? Mungkin, Oci mengambil salah satu contoh di daerah Indonesia bagian Timur, yang juga pernah Aci pun jumi. Melihat kehidupan pendidikan disana dengan disini, membandingkan, gitu. Di mana itu? Di Nusa Tenggara Timur. Di NTT? Iya. Terus? Dan ketika kesana, waktu itu memang telah di... Apa namanya? Telah ditetapkan kurpun-kurpun merdeka. Dan... Tapi masih sebagian. Jadi belum kata, masih sebagian, gitu. Suatu hari, Oci mengunjungi beberapa sekolah disana. SD, SMP SMA? SD. SD, oke. Oh, jurusan TGSD ya? Sesuai dengan akademik. Gimana sih cara mengajar bergurus disana? Ketika Oci berusaha membawancarai mereka, gitu. Terkait kurikulum, terus model pembelajaran, dan jawaban mereka tidak terlalu memikirkan mengenai regulasi, gitu. Jadi, mereka mengajar ya sesuai dengan metode mereka dari... Seperti turun-turun, gitu. Kebiasaan mereka ya? Iya, orang-orang tua dari jaman dunia, seperti itu. Jadi, tidak terlalu banyak yang sama, gitu. Dengan daerah Jawa, gitu. Mereka masih bisa mempertahankan cooldown tersebut, sesuai dengan budaya mereka, kan. Budaya mereka, ya. Karena nggak bisa dipaksain juga, ya. Nggak sama juga setiap wilayah, ya. Yang saya tantok berarti, dari TEOC ini, biarkan pemerintah bikin regulasi, tapi masing-masing daerah yang mempraktekkan, beri mereka keluasaan untuk mempraktekkan. Misalnya, contohnya, regulasi ini untuk agar anak ini rajin. Tapi kan, ada beberapa cara untuk membuat anak ini rajin. Nah, biarkan daerah tersebut yang prakteknya seperti apalah, gitu kan. Salah satu teori dari Ki Hajar Dewan Toro, yang saya menjel, itu tujuan pendidikan itu untuk memerdekakan manusia, gitu. Nah, konteks memerdekakan ini adalah selamat dan bahagia, gitu. Jadi, pertanyaannya, apakah kita sebagai seorang pelajar, gitu, itu sudah merasa selamat dan juga sudah merasakan bahagia? Ya, pasti jawabannya belum. Iya juga, ya. Apalagi, konteks bahagia itu sepertinya sangat jauh sekali, gitu. Karena melihat dari minat siswa sekolah saja, itu minim banget, gitu. Mereka sekolah itu, ya karena hanya tuntutan, gitu. Bahkan ada tekanan, ya. Iya, jadi mereka tidak merasa bahagia, gitu. Justru yang siswa rindukan ketika di sekolah itu, apa kan? Jawa kosong. Jawa kosong, mereka cepat pulang. Ya, itu. Terus ketika gurunya gak ada rapat, bisa kan. Malah seru, ya. Itu justru bahagia, letak bahagianya di sekolah, gitu. Berperasa atau pelajaran, ya. Nah, itu. Berarti ada yang salah, nih, deh. Mudah-mudahan ke depannya itu, dari SDM yang latinya mempersiapkan ataupun membentuk suatu regulasi itu, benar-benar SDM yang pro terhadap pendidikan, gitu. Pro terhadap bisnisnya, gitu. Iya, oke, gitu. Sehingga nantinya akan menghasilkan regenerasi-regenerasi ataupun penerus-penerus bangsa yang nasionalis, religius, open-minded, gitu, dan juga berkarakter. Buatlah proses pembelajaran itu terasa menyenangkan, gitu, bagi peserta didik. Kalau kita udah senang, kita mesti mengikuti, gitu. Dan kita menikmati proses pembelajaran tersebut. Sebetulnya pendidikan ini untuk siapa? Apakah untuk negara? Oh, iya. Pendidikan itu investasi, ya. Investasi yang panjang, gitu. Kenapa negara tidak memfasilitasi agar maksimal, gitu. Karena pendidikan ini kan, menurut saya, nomor satu, ya. Menurut saya, nomor satu, gitu. Kenapa tidak digratiskan semua, gitu. Kenapa, tuh? Saya juga bingung. Kalau dengan APWN yang begitu besar, seharusnya bisa. Harus, bisa sekali. Kalau memang Indonesia pingin pendidikan itu nomor satu. Mungkin pendidikan itu nomor, saya nggak tahu, nomor berapa. Kalau tujuan pendidikan itu untuk melihara. Untuk negara, oke. Terus kalau misalkan jawabannya pendidikan itu untuk siswa itu sendiri, gitu. Kenapa peraturan regulasinya itu, ya, dibuat oleh pemakai kebijakan, gitu. Karena tidak di... Maksudnya, maksudnya, kenapa suara-suara masyarakat, keresahan guru, gitu. Keresahan siswa, mungkin keresahan masiswa, tidak di jawab-jawab, gitu. Jadi, untuk siapa pendidikan ini?